Hai adalah hasil masakanku kali ini capcai kuah ada baso ada sosis dan ada udang untuk tahu cara bikinnya tonton terus videonya ya jangan lupa like comment and subscribe terlihat basuh udang ada kembang kol ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya dalam video kali ini saya ingin membuat capcai ala kampung ya teman-teman dengan bahan-bahan kubis wortel ciamur kembang kol bawang merah besar bawang putih ada udang ada baso sapi ada sosis kubis ayam ya teman-teman yuk kita Nyalakan apinya dulu lalu kita kasih minyak Hai tunggu minyak sampai panas ya ini capcai ini biasanya kalau orang hajatan ya temen-temen biasanya sih saya lama nggak ke orang hajatan ya tapi saya ingat-ingat itu seperti ini capcai nya nanti ada kuahnya ya bukan kering ya kalau capcai yang sering saya buat-buat melajikan ada di video sebelumnya ya temen-temen Oh iya temen-temen terima kasih ya yang sudah subscribe yang sudah mengunjungi channel saya Hai dan pertama-tama kita goreng bawang putih dulu ya temen-temen goreng sampai bawang harun lalu kita taruh bawang merahnya ya ini sayurannya saya tidak rebuk dulu ya kalau yang mau direbuk dulu silahkan ya kita cukup udah harun ya baunya kita taruh Hai sudang Sudah berdengar warna, teman-teman. Kita masukkan wortelnya ya. Kita masukkan wortelnya, teman-teman. Sisa apasih air sedikit-sedikit. Kita tunggu sampai wortel nyempuk. Lalu kita masukkan bahan-bahan lainnya ya. Setelah wortelnya sudah matang, kita masukkan ke manpal ya, teman-teman. Kita tunggu sampai manpahnya lalu. Lalu kita masukkan hobis dan jamur sekaliannya. Kita tunggu sampai manpah. Kita tunggu sampai manpah air. Kita tunggu sampai layih atau matang. Kita tunggu sampai manpah air. 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 Airnya kira-kira ada ya, teman-teman. Setelah itu, saya kasih garam ya. Kita tunggu sampai manpah air. kita campur lagi, kita aduk-aduk biar bumbunya merata saya buat capcai kuah ya kalau yang video sebelumnya itu capcai kering ya saya ada kuahnya sedikit yang mau dikasih lada bubuk, boleh dikasih ya kalian boleh cicipi ya teman-teman gimana rasanya, kalau kurang asin atau belakang tambah bubuk penyedap atau garam ya teman-teman menurut selera kalian ya kita tunggu sampai mendidih dan sayurannya agak gembek ya dan mengatong bahkan bubuk semuanya baru kita masukkan tapi ini belum kita tunggu sampai sayurannya empuk ya teman-teman sambil menunggu sayurannya empuk kita siapkan piring sajinya ya teman-teman saya taruh di mangkok ya karena berkeluar kita taruh di mangkok ya teman-teman kita taruh kuah dengan menggunakan tepung tapioca atau tepung kanji ya teman-teman ini kita taruh kita larutkan tepung kanji dengan air lalu kita sarung biar kental ya buahnya sedikit kental dan semua sayuran sudah terlihat untuk ya teman-teman kita matikan api ya teman-teman lalu kita taruh di mangkok buahnya haru bawang merah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi deh capcai kuahnya sudah jadi teman-teman bila ada saran atau kritik boleh komen di bawah ya teman-teman inilah capcai kampung capcai kuah kampung ya teman-teman bahan-bahannya kalau kalian enggak punya baser tinggal skip atau diganti dengan telur ya telur yang didadar dipotong-potong boleh silahkan ya teman-teman ini adalah hasil masakanku kali ini jangan lupa like comment and subscribe bye terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati